Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua aktivitas sore seperti biasa ini kita akan membersihkan bak mandi entok-entok yang ada di kandang kita ganti yang terbaru karena yang lama itu tidak begitu banyak untuk menampung depit airnya sehingga seringkali airnya itu cepat habis mumpung hari ini saya ada waktu luang saya langsung beli bak khusus untuk mandi entok-entok yang ada di kandang sembari kita menunggu airnya penuh seperti biasa kegiatan sore hari ini kita langsung proses untuk pembuatan pakan sore ini teman-teman kebetulan di sore ini saya kedapatan mendapatkan beberapa buah papaya yang masih muda di pekarangan ya teman-teman langsung kita caca kita caca dengan menggunakan blender yang memang sering saya buat untuk mempercepat dalam proses pembuatan pembuatan pakan teman-teman kita masukkan satu-satu secukupnya dan setelah itu kita tutup blendernya kita caca sampai kondisinya halus halus dan kita lakukan step by stepnya nah seperti ini ya teman-teman hasil cacahan papaya muda yang kita dapat dari pekarangan teman-teman setelah kita caca kita kumpulkan dulu kita masukkan ke ember kita lanjut untuk pencacahan selanjutnya teman-teman nah seperti ini ya cukup halus teman-teman untuk selanjutnya kita masukkan jagung manis yang kita dapat dari petani karena jagung di daerah saya sedang harganya sangat murah teman-teman alhasil banyak petani yang tidak memanennya sehingga boleh diminta oleh warga sekitar langsung saja kita blender ya teman-teman blender ini memang saya sengaja beli khusus untuk mencacah beberapa bahan-bahan yang memang bisa dicacah dengan menggunakan mesin blender chopper ini teman-teman nah ini sudah selesai coba kita lihat hasilnya alhamdulillah seperti ini halus ya teman-teman karena jagungnya juga tidak begitu keras oke langsung kita lanjut untuk pemblenderan selanjutnya seperti ini teman-teman ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa yang tadi kita blender selanjutnya kita lanjut untuk proses pencacahan kembali jagung sisa tadi ya teman-teman ini nanti bisa buat makan pagi sore 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 lagi biasanya bisa tiga kali pemberian pakan nanti kita semi fermentasi teman-teman biar tidak bau nah ini kita masukkan lagi pohon apa pepayanya buah pepaya yang masih muda ya teman-teman kita blender lagi seperti biasa sampai halus teman-teman untuk jumlah entoknya memang di kandang belum kembali seperti dulu kala ya teman-teman masih dalam proses pengembang biakan lagi ini hanya ada satu indukan dan lima anakan entok yang usianya sudah sekitar lima bulan teman-teman nah ini tadi habis pencopperan antara jagung dan pepaya mudanya seperti ini teman-teman jadi ini cukup efisien ya teman-teman tidak begitu membutuhkan waktu lama karena kita dibantu dengan mesin chopper ini teman-teman kita masukkan lagi kita proses untuk selanjutnya sampai bahan-bahan ini habis kita cacah ya teman setelah halus semua kemudian kita campur jadi satu setelah itu nanti kita tambah dengan katul sebagai penyerap air yang ada di kandungan papaya muda dan jagung manisnya teman-teman untuk katulnya itu tidak usah banyak-banyak teman-teman secukupnya saja yang penting dua bahan ini itu kering dan bisa tercampur terikat oleh bekatul atau katul padinya teman-teman kita kita olah kita aduk-aduk sampai merata sampai siap untuk kita kasihkan ke entok-entok kita yang ada di kandang kenapa tidak pakai air nah karena bahan dua itu sudah terlalu banyak mengandung air sehingga cukup dengan memberikan katul saja agar bisa diserap yuk langsung kita kasih makan entok-entok kita yang ada di kandang semoga cepat berkembang biak bertelur lagi dan tentunya bertambah banyak untuk hunian yang ada di kandang terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan sore kali ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like and comment terima kasih atas dukungan teman-teman yang selalu support channel saya semoga channel saya tetap berkembang dan tentunya menginspirasi untuk teman-teman semua terima selamat menikmati selamat menikmati